Pemirsa kebakaran yang melanda pemukiman padat di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan membuat sekitar seribu kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Untuk sementara, warga mengungsi ke Selasar, Stasiun Manggarai. Kobaran api yang membakar sedikitnya tiga RW di Saharjo, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan berdampak pada seribu kepala keluarga. Hingga kini petugas Damkar masih melakukan proses pendinginan. Akses yang terbilang sulit membuat para korban kebakaran terpaksa mengungsi. Sementara waktu di Selasar, Stasiun Manggarai, Pintu Barat. Padatnya, Selasar, Stasiun oleh para korban kebakaran dengan barang bawaan berharga mereka tidak mengganggu aktivitas stasiun kereta bandara. Sementara untuk memenuhi kebutuhan para korban, Remkot Jakarta Selatan mendirikan lima titik pospo pengungsian yang tersebar di dekat lokasi kebakaran. Pada selasa dini hari, kebakaran melanda rumah padat penduduk di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Kobaran api terus membesar melahap seluruh bangunan rumah warga. Warga pun panik dan langsung menyelamatkan diri serta mengevakuasi barang berharga mereka. Ketugas berjibaku memadamkan api dan mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempur. Kebakaran kawasan padat penduduk kampung Bali di Manggarai, Tebet telah berhasil dipadamkan dan saat ini tengah proses pendinginan. Lebih dari ratusan rumah terdampak dari kebakaran ini. Jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dan juru kamera Yohannes Posko akan menunjukkan titik mula terjadinya kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di kawasan Manggarai. Kebakaran Melanda, Kampung Bali, Manggarai, Tebet Jakarta Selatan di hari tadi sekitar pukul 2, api berkobar dan kalau bisa saya gambarkan kepada pemirsa, di sebelah sana merupakan titik awal dari terjadinya kebakaran. Dan hal tersebut diungkapkan oleh warga bahwa memang di titik sebelah sana diprediksi menjadi awal mulah terjadinya kebakaran dan kemudian api ini menyambar ke pemukiman padat lainnya mengingat daerah di sini merupakan daerah kawasan padat penduduk dan banyak bangunan masih semi-permanen. Artinya masih didirikan dengan bahan bangunan yang mudah terbakar. Dan memang dari pengakuan Kadis Gulkar Mat Satriadi diakui bahwa sekitar 2 RW yang terjadi dilanda kebakaran yakni di RW 6 dan juga RW 15. Dan di tempat inilah RW 6 di mana 15 rukun tetangga lainnya menjadi pusat kebakaran kemudian menyambar ke RW 12 yang memakan 6 RT lainnya terbakar api. Dan tadi proses pemadaman berhasil dilakukan oleh petugas Damkar sekitar pukul 6 pagi hari dan saat ini sedang dilaksanakan proses pendinginan untuk memastikan api benar-benar padam. Dan terkait hal tersebut, petugas pemadam kebakaran ini telah mengerahkan sekitar 35 unit damkar, mobil damkar yakni 31 diantaranya berasal dari Jakarta Selatan dan 4 unit lainnya dari Jakarta Timur. Untuk korban jiwa dan korban luka yang diakibatkan dari kebakaran dini hari tadi tidak ada dan memang dipastikan penyebab kebakaran masih terus didalami. Dan memang sempat ada kendala dari pemadam kebakaran diungkapkan bahwa memang kawasan yang padat hunian ini menjadi salah satu kendala dari mobil damkar ini sulit masuk serta sumber air dengan debit yang kecil ini juga menjadi kendala. Dan memang terkait jumlah warga yang terdampak artinya dari RW 6 sendiri diprediksi sekitar lebih dari 2.000 jiwa yang terdampak dan saat ini tengah dievakuasi dan ada pun sejumlah titik evakuasi yang telah disediakan yakni di sekitaran wilayah RW 7 Masjid Alfalah SDN 05 dan di RW 09 serta di RW 12 serta beberapa warga ini juga sudah dievakuasi di Selasar, stasiun kereta api Manggarai. Dan selain itu bantuan dari Pemprov DKI Jakarta yakni telah menyiapkan posko air bersih serta toilet darurat serta air minum untuk para warga yang berhasil dievakuasi hari ini. Dan saat ini memang proses pendinginan masih terus dilakukan dan pihak damkar masih terus melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi untuk melihat dan memastikan titik-titik api sudah benar-benar padam. Dan memang selain itu kawasan atau warga masih berada di sekitar area untuk sekedar mengamankan harta benda mereka yang masih bisa terselamatkan. Dan terkait hal tersebut memang pihak berwajib ini masih terus mendalami penyebab dari awal mula kebakaran yang terjadi di Kampung Bali, Manggarai, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Arnetan Butar-Butar, Yohan Yesen Bosko, Metro TV.